yo assalamualaikum koucher ketemu lagi dengan saya si Android Ojos oke kesempatan kali ini kita akan memainkan game stickman legend nya dan ada yang bilang juga kemarin bang tolong mainin stickman legend lagi dong ada apa sih di game stickman legend ini bisa kalian lihat di screen layar kalian ini kan di loading nya itu udah ada apa ya tampilan baru gitu ya tentunya ini bukan tampilan aja ya yaitu ada kostum baru ya merupakan kostum Halloween dan disini kita akan lihat ya masuk ke game nya oke disini saya masih menggunakan save data yang kemarin ya bang emang stickman legend bisa pakai save data? bisa kan kemarin saya sudah bahas ya kalau belum tahu ya tinggal cek aja di video kemarin nah disini saya akan mencoba satu karakter dulu ya yaitu karakter Raven ya kita akan mencoba di karakter Raven ya bagaimana ya untuk skin nya atau kostum ya jadi kita akan lihat dulu ya disini seperti biasa kita akan menggunakan aplikasi ilegal ya udah pada tahu dong ya ini game aplikasi ilegal ya sepertinya gitu lah ya kebetulan saya ini akun baru ya akun awal atau belum ada apa-apa gitu ya oke disini gak ada ya untuk dibeli skin barunya hanya untuk skin-skin reguler aja ya jadi dimanakah skin yang tadi atau skin yang baru itu ya mungkin ada eventnya ya dan disini update nya juga itu gak terlalu ditonjolkan itu ya skinnya ya pengoptimalkan apa emak dan disini juga gak ada event atau apa ya gak tau juga sih apa emang akun saya ini masih baru atau gimana ya mungkin kalau ada akun-akun yang udah lama gak tau itu mungkin ada atau gak ya oke untuk melihat si skin barunya itu disini ya di koleksi kita akan lihat nah ini ya ini untuk karakter yang si siapa tuh lupa ya si siapa si do ya kalau gak salah oke untuk si do dan ini untuk karakter si bernal 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 kali ya pokoknya gitulah oke untuk si bernal lalu ini untuk si bocil ya atau apa siapa namanya pokoknya bocil ya jadi badut ya nah ini untuk si mia kali ya ini keren ini apa skinnya nanti kita bisa dapatkan ya nah ini ya kita berhubung kita ini pakai si karakter Krapen nah kita akan mendapatkan skin terbarunya atau skin Halloween yang terbaru ya versi sekarang oke untuk Krapen tadi nah ini untuk siapa sih ini lupa dan yang terakhir untuk si tau ya jika yang bumi gitu ya oke itulah tadi ya untuk tampilan beberapa skin baru skin Halloween yang terbaru dan bagaimana sih untuk mendapatkannya tentunya ya untuk channel ini dan hanya di channel ini juga ya kita akan mendapatkannya secara ilegal ya dengan mengubah kode script ya oke coy setelah setelah saya putak hati dan koprek-koprek ya jadi sekarang kita akan membeli skin terbarunya ya yaitu skin Halloween yang tadi kita perlihatkan di awal video kita akan pergi ke kostum nah bisa kalian lihat disini kostum barunya itu sudah muncul ya namun disini tertuliskan Dragon Slayer dengan script yang saya pakai itu saya menimpannya itu dari skin Dragon Slayer oke kita beli ya nah disini sudah kita beli ini oke sudah kita beli lalu kita akan pergi ke kostum kostum ya nah disini akan ada dua yaitu Dragon Slayer sama kostum Halloweennya ya tapi disini belum bisa kita pakai dulu ya sebelum si kode Halloweennya itu kita ubah dulu ya disini saya akan ubah ke angka awalnya itu angka 3 ya dan kembali lagi ke kostum ya nah disini barulah kita bisa pakai kostum yang tadi kita beli ya pasti kalian akan bertanya bang gimana sih caranya ya bang kok gak di share sih ya maaf ya kemungkinan akan saya share nanti ya jadi terus tongkrongin di channel ini ya jangan lupa untuk di subscribe dan bagikan untuk teman-teman kalian teman-teman kalian ya pokoknya gitu lah ya oke kita akan coba epicnya apa skin ini di adventure atau dungeon ya kalau gak salah oke kita akan coba efeknya eh deng lupa lagi ya ini skillnya belum kebuka semua oke kita harusnya skillnya dibuka semua ya bentar-bentar kita akan membuka skillnya dulu ya lupa saya oke kita akan pergi ke bagian skill skill dimana ya oh ini deng nah disini ya skillnya ini belum terbuka semua ternyata guys nah disini biasanya kalian pilih yang mana ya ke atas atau ke bawah ke atas aja kalian ya berhubung xp kita gak butuh ya mungkin kita butuh ke atas ya ini coin lumayan kita butuhkan nah disini juga biasanya kalian pilih apa guys nah untuk saya sih lebih suka ke defense ya biar pertahanan si caranya ini lebih kuat gitu oke kita maksimalin semua ya nah untuk yang garis kedua ini dari skillnya saya saranin sih pilih yang bawah ya karena disini ada skill critical ya itu lumayan untuk serangan si karakter kita ya oke sudah maksimal semua dari skillnya kita coba lagi di adventure seperti apa sih efeknya oke kita summon ultimate nya ya kok sama ya kayak kostum apa gitu pernah saya lihat apa emang seperti ini ya ini apa monster summon nya ini atau ulti skill nya perasaan gak berbeda sama yang mana gitu ya pernah saya mainin dulu dan sini nya apa dari projectile nya atau serangan-serangan nya juga itu kan sama kayak standaran ya biasanya kan kalau skin yang mana tuh yang kalau gak salah yang skin dewa itu dari skin eh skin lagi dari serangan bola-bola itu nya kan dia berbeda kan kayak ada kuning-kuning nya atau listrik-listrik nya gitu ya ini sih menurut saya sama-sama aja ya gak ada efek gimana gitu oke mungkin gitu aja dulu ya untuk video kali ini kita coba di satu karakter dulu ya mungkin nanti di next video kita akan coba di beberapa karakter ya dan untuk arena disini saya belum terbuka ya berhubungi akun baru ya nantilah kita akan buka arena dan kita akan push ya oke buat kalian yang memang pengen kostum ini ya bisa kalian hubungi nomor WA ya untuk jasa saya insya Allah dijamin amanah ya mungkin cukup sampai sini saja videonya ya jangan lupa subscribe dan bagikan nyalakan loncengnya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati